Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel VXID Dimanapun kalian berada menonton video ini, semoga kalian sehat-sehat aja Oke teman-teman, sesuai dengan judulnya, kali ini kita pengen coba review build dari kapal RF attacker Ulyanov Ya begitulah pokoknya Nah disini sebelum saya review buildnya, ini ada banyak banget build-build dari kalian Yang gak bisa saya buatin satu-satu Mungkin ada part 2-nya Yang pertama dari abang kita yang namanya Bot S1 ya Oke langsung aja, yang pertama disini dia menggunakan rudal naval ya Ini dia rudal navalnya, terus menggunakan peluncu granat A22 Tapi disini dia ada 2 rekomendasi RUR5B sama A22 Disini saya menggunakan A22 aja ya, biar tambah OP gitu ke teman-teman ya Untuk masalah pesawat serbunya, F28 Tomcat Dan dronenya disini pake by system Sebenernya gue kurang suka sama drone ini Saya lebih suka menggunakan drone by Raktar ya Daripada by system ini, gak tau kenapa Dan untuk masalah helikopter dia menggunakan F280 Valor Dan untuk AA-nya Orlicon Hell Oke, ini dia untuk masalah build-nya Kayaknya disini katanya sih build-nya P2Win ya Apakah build ini bener-bener P2Win? Langsung aja kita masuk ke gameplay-nya Sebenernya sih P2Win gak P2Win-nya tergantung situasi saat mainnya ya Kalau kalian mode online ya Kalau di lag, auto-model juga cuy ya Mau build apapun itu ya Oke, langsung aja kita gunakan build ini di mode online teman-teman ya Langsung aja kita gaskan untuk opama F28 ini Lihat dulu lawannya disini ada Naki Mob Oke, musuhnya gak bawa ini ya Gak bawa apa namanya Apa namanya Aduh, lupa lagi Kapal induk Nah, gak ada kapal induknya maksudnya guys Kita langsung look F126 Kapit banget co, AA musuh co Wah, modal Oke, gunain drone Kita gunain Drone ini tuh sebenernya gue kurang suka teman-teman ya Gak tau kenapa yang jelas drone ini gak pernah gue pake Gue lebih suka pake Bay system sih Eh, bay system bukan ini ya Yang satunya lagi loh Apa namanya Ah, lupa lagi namanya tuh Nama drone-nya Drone ini terlalu linik coy Terlalu lincah Susah dikendalikan juga Kayaknya kita pengen maju ya Naval gue gak berguna dong Sebenernya nafalnya Sebenernya nafalnya berguna saat musuhnya itu Mendekati kita ya Kalau map kayak gini tuh gak terlalu berguna nafalnya gue coy Ini kita langsung look F126 dari tadi Gak modal-modal coy Dikit lagi coy Dikit lagi coy Dikit lagi coy Pilih, ngekill dong Alamak Wah, gak ngekill gue coy coy Sayang banget guys Oke, baru sebiji Modar guys ya Ini ada ngemov nih Kita lock Ini deh kapasnya Santu temen-temennya Santu aja Oke Tomcat kita ready ya Let's go Langsung kita gas kan Menggunakan tomcat lagi Apakah disini kita dapat kill banyak ya Tapi kayaknya enggak Busa banget ini guys Ah, sayang banget bro Itu musuhnya apa ya Safiya Balik, 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 balik Flare gue habis kayaknya temen-temennya Gue gak bisa pake flare ini masalahnya dari tadi nih Bentar Baik dulu, baik dulu Sabar dulu Drone gue habis kalau gak salah temen-temennya Gue gak bisa pake drone lagi Hanya bisa menggunakan F28 Tomcat Gue aja disini Disini 3 lawan 3 guys Balik dulu Bentar, bentar Bahaya, bahaya, bahaya Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Aduh, aduh, aduh Cantai, cantai Jangan panik Jangan panik, jangan panik Jangan panik Banyak banget co, musuh-musuh Wah, sakit banget Sumpah Sakit banget Oh, kita di-lock Kita di-lock guys Kita di-lock Kita di-lock Kita di-lock Habis-habisan temen-temen Aduh, 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 aduh Gak bisa, gak bisa Disini gue gak ada torpedo lagi Masih bisa bertahan Masih bisa bertahan guys Masih bisa Ih, sekarang itu Sekarang itu Sekarang itu bro Helikopter gue gak berfungsi ya Oke, oke Helikopter gue Jangan salah temen-temen ya Jangan salah Gue ini bawa torpedo coy Aduh Dikit lagi bang Tinggal itu, tinggal itu Ternyata guys Nice Yes GG temen-temen ya Lumayan ya disini ya Kita kill 2 Dan dapat damage cukup kenceng banget disini Paling atas 1.300.000 ya Di bawah kita nih ada CN type 096 nih Damagenya juga 1 juta ya GG banget temen-temen GG Mantul lah pokoknya ya Untuk masalah buildnya ya Oke, untuk masalah build ini tuh Saya kasih bintang 5 ya Karena GG banget Ya, kalian bisa lihat sendiri aja Buildnya OP-OP semua cuy ya Apalagi disini ada Dari item-item dari battle pass juga ya Kalau kalian pengen cobain build ini silahkan Ini GG sih buildnya Yang penting tergantung situasi aja Kalau kalian main mode online ya Kalau kalian di lock ya modar juga ini kapal ya Mau kapal Mau build apapun itu Build GG Kalau kalian pas awal main Langsung di lock ya modar gitu kan Gila coy Wah, misorenya coy Mampu buat di Wah Kiri kanan Kalau gue coy Apa gak modar gue temen-temen Apa gak modar gue? Apa gak modar gue? Modar Kalkank